Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Semoga Saat ini dan seterusnya Anak-anak kelas 4 A, B, dan C Selalu dalam kondisi sehat wa afiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah, di kesempatan kali ini Badan yang ingin menerangkan Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 4 Nah, anak-anak bisa persiapkan Alat belajar dan buku-bukunya Halamannya untuk halaman di buku paket Ada di Halaman 48 Di sini Nah Anak-anak akan berjumpa Gambar 3 batik Yang ada di atas Jadi Indonesia Kaya akan keberagaman kain tradisional Misalnya Batik Songket Dan ulos Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa Nah Indonesia tidak hanya memiliki batik saja Indonesia masih memiliki banyak-banyak Budaya Dan macam-macam Kebudayaan Misalnya Ada permainan tradisional Ada rumah ada tradisional Makanan khas tradisional Dan masih banyak sekali Jadi yang bisa kita ambil dari 3 gambar batik ini Di sini terdapat Banyak Gambar segi banyak Nah Apa itu segi banyak Nanti kita akan membahas tentang Segi banyak Next Kita lanjut Di halaman selanjutnya 49 Anak-anak akan berjumpa dengan 2 gambar segi 3 Yang berwarna ungu dan berwarna pink Jadi Kalau di sini Segi 3 yang berwarna ungu Dia dinamakan segi 3 Sama sisi Karena semua sisinya sama Dan sudutnya juga sama Dan yang gambar B Berwarna pink ini Dia dinamakan segi 3 sembarang Karena Semua sisinya Tidak sama Panjang Anak-anak bisa membuktikan dengan Mengukur garis-garis sisi yang ada di sini Dengan menggaris Nah Apa hubungannya dengan segi banyak Segi banyak Dibedakan menjadi Segi banyak beraturan Dan segi banyak tidak beraturan Nah berarti Bisa kita simpulkan Segi banyak itu dibagi menjadi 2 Segi banyak beraturan Dan segi banyak tidak beraturan Hanya ada 2 Next Di bawahnya Anak-anak akan berjumpa dengan Segi 3 utuh 2 segi 3 utuh Dan Segi 3 yang Terpotong-potong Seperti ini Apa yang kita ambil dari sini Ada 2 segi 3 Yaitu Segi 3 sembarang Dan segi 3 sama sisi Jika sama-sama dipotong Dan Kita akan menemukan sudutnya Atau Mensejajarkan sudutnya Sudut Akan Tetap Terukur Sama Nah Derajatnya dia Sama Jika Segi 3 sama sisi Akan tetapi Di segi 3 Sembarang Di sini Sudut Yang dipotong-potong Dan sejajarkan Ukurannya Tidak ada yang sama Seperti itu Dan Di halaman selanjutnya Di halaman 50 Di sini Ada tabel Yang menanyakan Bahwa gambar A Nama bangunnya apa Bangun B Nama bangunnya apa Dan pertanyaan selanjutnya Anak-anak Bisa nanti Ditulis Di dalam buku Tematik Atau buku batik Dan dikerjakan Nah Di sini ada keterangan Yang menjelaskan Sekibanya beraturan Itu mempunyai Seluruh sisi Dan sudut yang Sama Sedangkan Sekibanya tidak beraturan Mempunyai panjang sisi Dan besar sudut yang Tidak sama Ini Sudah menunjukkan Contoh yang Sangat tepat Segitiga sama sisi Dan persegi Dia memiliki Sisi yang sama Dan sudut yang sama Berarti Secara otomatis Dia Dinamakan Sekibanya Beraturan Sedangkan di bawahnya Ada gambar Segitiga Sembarang Dan gambar Trapezium Bisa anak-anak Buktikan Diukur Sisi-sisinya Tidak ada yang sama Diukur sudutnya Diukur sudutnya pun Juga Tidak ada yang sama Nah Maka dari itu Bisa kita simpulkan Dua gambar ini adalah Sekibanya Tidak Beraturan Seperti itu Selanjutnya Kita Ke halaman 52 Di sini Ada banyak gambar Sekitar 9 gambar Kita bisa menentukan Mana segi banyak Dan mana Segi banyak beraturan Dan mana Segi banyak Tidak beraturan Sudah Jelas ya Segitiga Sama sisi Itu adalah Segitiga beraturan Manakah yang Merupakan segi banyak Beraturan Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima di sini Dan ada Empat juga Gambar Satu Dua Tiga Empat Yang termasuk Segibanya Tidak beraturan Anak-anak bisa buktikan Ukur dengan Penggaris lagi Ukuran-ukuran Sisinya Sama atau tidak Ukuran sudutnya Sama atau tidak Dan di sini Anak-anak Diminta untuk Mendesain batik Dari bangun Segibanya Di sini ada Segibanya beraturan Dan Segibanya Tidak beraturan Segibanya Terdapat Pada kain Tradisional Hal ini Semakin Memperkaya Keragaman Budaya Indonesia Nah Seperti itu Jadi Memang Motif-motif Pada batik Di Indonesia itu Sangat beragam Dan Banyak sekali Modelnya Macam-macam Selanjutnya Anak-anak akan Bertemu Bacaan teks Yang Berjudul Tari Kipas Pakarena Tari Kipas Pakarena Merupakan Kesenian Tari Yang berasal Dari Goa Sulawesi Selatan Nah Anak-anak Nanti bisa Membaca Bacaan teks Ini Ada Tiga paragraf Di sini Dan Anak-anak dapat Menentukan Mana Gagasan Pokok Dan Mana Gagasan Pendukung Anak-anak Boleh Ditulis Di dalam Buku Batik Atau Buku Tematik Next Selanjutnya Di sini Ayo Berdiskusi Seperti Yang telah Kamu ketahui Sebelumnya Kita hidup Penuh dengan Keberagaman Di dalam keluarga Hampir setiap Anggutanya Berbeda Betul Kita dengan Ayah kita Itu berbeda Kita dengan Ibu kita Juga berbeda Kita Dengan Adik atau Kakak kita Pasti juga Berbeda Akan Tetapi Kita dengan Keluarga Kita Itu Dinamakan Keluarga Kita harus Bisa Bersatu Itu yang Terpenting Di keluarga Saja Kita Berbeda Apalagi Di Masyarakat Di Sekolah Sama Teman-teman Lain Atau Di Lingkungan Lain Pasti Semuanya Berbeda Akan Tetapi Perbedaan Itu Bukan Menjadi Masalah Ataupun Menjadi Penghalang Kita Semua Untuk Bersatu Karena Satu Kesatuan Itu Sangatlah Penting Untuk Menjawab Mari kita Lakukan Kegiatan Berikut Ambil Sebuah Sapu Lidi Coba Cabut Lidi Dari Sapu Tersebut Dan Patahkan Jadi Anak-anak Bisa Membuktikan Satu Lidi Dan Segengam Lidi Jika Dipatahkan Itu Pasti Lebih Mudah Yang Satu Lidi Itu Inti Yang Bisa Kita Ambil Jika Kita Sendirian Kita Mudah Terkalahkan Jika Kita Bersama-sama Kita Berkerja Sama Kita Bersatu Kita Pasti Akan Sangat Sulit Untuk Dikalahkan Kita Pasti Akan Lebih Kuat Dan Kokoh Seperti Itu Jadi Memang Yang Dinamakan Satu Kesatuan Itu Sangat Dibutuhkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Sebagai Makhluk Hidup Di Bumi Ini Harus Dapat Menerapkan Satu Kesatuan Bersama Masyarakat Di Lingkungan Kita Di Keluarga Di Sekolah Ataupun Di Masyarakat Rumah Nah Materi Hari Ini Cukup Seperti Itu Jadi Intinya Yang Pertama Kita Ulas Kembali Ada Batik Tradisional Yang Ditemukan Banyak Gambar Segi Banyak Beraturan Dan Tidak Beraturan Disini Lalu Kita Belajar Segi Banyak Beraturan Dan Tidak Beraturan Dibagi Menjadi Dua Ada Dua Dan Sifat-sifatnya Tadi Juga Sudah Mempunyai Sisi Yang Sama Dan Sudut Yang Sama Sedangkan Yang Tidak Beraturan Mempunyai Panjang Sisi Dan Besar Sudut Yang Tidak Sama Seperti Itu Kali Ini Cukup Sekian Pembelajaran Kita Hari Ini Jika Ada Pertanyaan Atau Mungkin Unek Unek Nanti Bisa Jabri Lewat Whatsapp Kita Lanjut Settingan Online Lagi Jika Ada Tugas Yang Kurang Paham Atau Masih Membingungkan Bisa Ditanyakan Kita Lanjut Di Lain Waktu Lagi Badan Nengundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye